Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anakannya, kelompok rentan yang lain, termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan, mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya, mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat lapor GUP sebagai satu ruang komplain publik, yang pemerintah enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps. Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu, sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi. Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan. Satu, penyandang disabilitas, dua, perempuan, terutama ibu hamil, ketiga, anak-anak, dan lansia. Itu prioritas. Kemudian pelayanannya. Buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayan di pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Pasti berulang. Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran. Berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu publik yang melapor tahu persis, saya lapor kapan harus selesai kapan. Dengan begitu standar dirasiasi akan bisa terjadi. Terima kasih.